Warga Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Geger, setelah menemukan salah satu warganya bernama Paisan, tewas dan tersangkut di batang pohon Lamtoro. Diduga korban Paisan tewas tersengat listrik karena ditumbukan luka bakar di tubuhnya. Proses evakuasi tubuh korban sempat tertunda satu jam karena polisi dan warga menunggu pihak PLN mematikan aliran listrik. Tubuh korban akhirnya bisa dievakuasi menggunakan tali pengaman dan dan pohon yang mengapit dipotong. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit sumber gelaga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, untuk diotopsi. Saya tahu kalau ada orang yang angkut di pohon, dikira-kira apa di wajah. Terus, nah itu? Ternyata kena tengah tanah harus listrik. Itu korban lagi ngapain dia, Pak? Ambil makanan untuk ternak. Bistirahnya, kalau orang daya itu rambanan. Pria bernama Abdul Ghani, 65 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk di kamar mandi rumahnya di Perumahan Kria, Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, sepulsiang. Warga menuturkan, penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan bau busuk di depan rumah korban. Dari keterangan polisi, korban diduga tewas karena terjatuh saat akan mandi. Diketahui dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan dalam beberapa bulan terakhir tinggal sendiri di rumah. Usai dievakuasi jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi Jember di Mumputan, CNN Indonesia.